2022 tahun Shiba Inu, ini alasannya katanya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi Channel Oke seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini Didi akan memberikan informasi mengenai Shiba Inu lagi nih teman-teman Jadi ada beberapa berita nih teman-teman untuk Shiba Inu ini teman-teman ya Bagaimana potensi peluang Shiba Inu untuk di tahun 2022 teman-teman Nanti bakal dibahas di video ini ya, jadi pastikan kalian tonton sampai habis Oke namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi Channel Oke gak usah kelapan langsung saja intro dulu Jadi so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Total 6.000 USD Torenset Shiba Inu lagi nih teman-teman Di subscribe biar teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di coinmarketcap teman-teman Seperti biasa sebelum melanjutkan Mengenai pembahasan Shiba Inu lebih dalam ya Kita check and recheck market Shiba Inu dulu nih teman-teman Oke kali ini Shiba Inu ini mengalami minus 5,18% teman-teman ya Tepatnya itu di rate 0,0003635 teman-teman Oke dan mengenai volume transaksi 24 jamnya Shiba Inu ini mengalami pertumbuhan 45,98% teman-teman ya Dan jika kita melihat dari chatnya teman-teman Sudah pasti merah teman-teman ya Karena si Shiba Inu ini sedang mengalami minus 5,12% teman-teman Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan Shiba Inu lebih dalam teman-teman Kali ini ada berita nih Mengenai pendapat dan saran miliader ya Oke seperti apa beritanya Langsung kita keep point Check this out Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di bitcoin.com teman-teman Dimana disini ada berita nih Nasihat miliader terkaya ketiga di Meksiko nih teman-teman ya Berinvestasi dalam bitcoin jauhi dolar dan euro katanya teman-teman Oke jadi disini tuh miliader terkaya ketiga di Meksiko ini ya Telah menyarankan orang untuk menjauhi mata uang fiat teman-teman ya Seperti dolar dan euro ya Dan berinvestasi dalam bitcoin saja katanya teman-teman ya Nah disini juga dia menyebutkan ya Fiat itu uang palsu yang terbuat dari kertas dan kebohongan katanya teman-teman Dan dia itu juga menekankan bahwa bank sentral mencetak lebih banyak uang daripada sebelumnya Oke jadi disini tuh seorang miliader terkaya ketiga Meksiko ya Ricardo Salinas Pligo teman-teman Adalah seorang pendiri dari ketua grup Salinas ya Grup perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, media, jasa keuangan, dan toko retail teman-teman Dan menurut daftar miliader Forbes ya Kekayaan Ricardo Salinas ini ya Bersihnya itu saat ini adalah 13 miliar USD teman-teman Wow ya Nah dan disini itu ya miliader Ricardo Salinas ini memberi saran atau nasihat nih teman-teman Dia itu berkata ya jauhi uang fiat, dolar, euro, yen, atau peso ya Semuanya adalah cerita yang sama katanya Ini uang palsu yang terbuat dari kertas dan kebohongan Bank sentral mencetak lebih banyak uang daripada sebelumnya ya Berinvestasilah dalam kripto teman-teman Oke jadi intinya dipesan nasihat atau saran dari seorang miliader Ricardo ini ya Menyuruh orang itu untuk berinvestasi ke dalam bitcoin teman-teman Karena menurutnya ya mata uang fiat, dolar, euro, yen, dan peso ini adalah uang palsu yang terbuat dari kertas dan kebohongan katanya teman-teman Dan disini dia juga menyebutkan ya bank sentral itu telah mencetak lebih banyak uang daripada sebelumnya teman-teman Oke jadi itu yang menyebutkan dia itu menyarankan ke semua orang ya untuk berinvestasi ke bitcoin teman-teman ya Jadi disini tuh kita bisa melihat ya teman-teman ya bahwa sudah banyak orang yang lebih tertarik di dunia kripto ya Dan ini juga merupakan signal cerah nih untuk bitcoin ke depannya cuy Oke nah menurut berita ini teman-teman ya ini bukan pertama kalinya nih si miliader Ricardo Salinas ini menyarankan untuk orang membeli bitcoin cuy Jadi pada November ya miliader itu mentweet ya beli koin sekarang teman-teman Dengan alasan bahwa AS tampak semakin mirip dengan negara dunia ketiga yang tidak bertanggung jawab menurutnya ya Dan pada bulan Juni ya ia itu mengumumkan rencana banknya untuk menerima BTC atau bitcoin teman-teman ya Ia itu mentweet ya saya merekomendasikan penggunaan bitcoin dan saya serta bank saya bekerja untuk menjadi bank pertama di Meksiko yang menerima bitcoin katanya teman-teman Dalam tweetnya ya Dan yang terbaru pada bulan Desember ini teman-teman ya Salinas ini mengumumkan bahwa rantai retail grup elektra ya pengecat terkemuka di Amerika Latin ya Telah mulai menerima bitcoin teman-teman ya oke Nah oke jadi bagaimana menurut kalian nih mengenai seorang miliader ini yang menyarankan kita untuk membeli bitcoin teman-teman ya Daripada kita menyimpan uang fiat seperti dolar, euro, yuan dan sejenisnya teman-teman Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar Oke next berita berikutnya Nah oke teman-teman untuk berita berikutnya Dikuti dari Wecher.guru nih teman-teman mengenai Shiba Inu teman-teman ya Jadi disini ada artikel ya berjudul 2022 tahun Shiba Inu Ini alasannya katanya teman-teman Oke jadi kita ketahui ya di tahun 2021 ini teman-teman ya Shib itu telah menduduki puncak tangga di hampir semua yang ditawarkan di pasar crypto teman-teman Jadi mulai menjadi token meme yang dicintai di antara seribu paus ETH teman-teman Sampai menjadi trending topik dan pembicaraan di media sosial di tahun ini teman-teman ya oke Oke dan disini menurutnya ya di tahun 2022 ini ya menjadi sebuah harapan besar untuk Shib nih Untuk menciptakan pengembalian yang sangat luar biasa teman-teman Karena lebih banyak investor akan ikut-ikutan berinvestasi ke Shib teman-teman ya Terlebih banyak para holder Shib juga sangat kuat dengan target mereka masing-masing ya Yaitu di angka 0,01 atau 1 cent dolar teman-teman Hal ini membuat Shib itu selalu dibicarakan ya dan tentunya menarik perhatian investor baru teman-teman ya Oke mantap Nah disini inilah mengapa 2022 bisa menjadi tahun Shiba Inu katanya teman-teman Oke yang pertama nih teman-teman Shiba Inu ini menemukan kasus pengguna dunia nyata ya Yang memberikan solusi untuk masalah bisnis teman-teman ya Dan keluar dari tag meme token dengan banyaknya pengecer berbeda dari seluruh dunia teman-teman ya Yang menerima Shiba Inu sebagai alat pembayaran teman-teman Dan ini sudah dibahas di video didi sebelumnya Jika kalian belum tahu bisa tonton di video didi sebelumnya Mengenai banyaknya pengecer yang sudah menerima Shiba Inu sebagai alat pembayaran teman-teman Oke Oke yang kedua ya Langkah Shiba Inu ini menuju blockchain gaming akan membuka jalan untuk kenaikan harga berkelanjutan teman-teman ya Oke jadi disini itu Shiba Inu akan mengalami perubahan mendasar pada tahun 2022 ya Karena melihat blockchain gamingnya teman-teman ya Yang disebut-sebut sebagai masa depan teknologi game teman-teman Dimana kita ketahui ya game tersebut nantinya itu penggabungan antara game NFT, Metaverse, dan blockchain teman-teman Wow ya Dan hal ini tentunya akan membawa utilitas baru ke ekosistemnya ya Yang akan menjadikan SHIB itu salah satu yang pertama memasuki dunia game blockchain teman-teman Oke untuk yang ketiga yaitu Shiba Inu NFT teman-teman ya Oke jadi sekitar 10.000 NFT Shiba Inu unik ya akan memulai debutnya nih pada tahun 2022 teman-teman Dan menerangi komunitas SHIB dengan karya seni tersebut ya Jadi komunitas NFT ini ya sedang menunggu peluncuran dan SHIB ini akan menghasilkan boost selama waktu dirilis teman-teman Banyak hal untuk NFT Shiba Inu pada tahun 2022 dan meme token akan terlihat berbeda tahun depan teman-teman Jadi meme-nya itu enggak seperti meme yang sekarang ya Karena di tahun depan nantinya akan ada game teman-teman Kita ketahui juga NFT Shiba Inu ini akan diintegrasikan juga ke dalam game teman-teman ya Oke untuk yang keempat disini ada Shiba Net ya Jalan ke depan teman-teman Oke kita ketahui bersama ya bahwa ekosistem dari Shiba Inu ini terus berkembang dan dalam pengerjaan teman-teman Dimana Shiba Net ini adalah pasar terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna untuk membeli, menjual, memperdagangkan barang menggunakan ekosistem internal ya Transaksi tidak lagi bergantung pada aplikasi pihak ketiga nih cuy Tetapi akan menjadi entitas individual untuk semua bentuk transaksi teman-teman Oke jadi Shiba Net ini adalah pasar terdesentralisasi dari ekosistem Shiba Inu teman-teman ya Dimana kalian itu bisa membeli, menjual, memperdagangkan barang menggunakan ekosistem internalnya teman-teman Oke dan disini itu ya situasi Kusama juga mengungkapkan di blok mediumnya ya Beberapa waktu yang lalu bahwa Shiba Net ini akan menjadi game charger ya untuk prospeksif di masa depan ya Shiba Net ini akan berjalan pada platform Shibarium Layer 2 dan akan melewati biaya gas Ethereum yang sangat tinggi teman-teman Oke untuk yang kelima mengapa 2022 ini bisa menjadi tahunnya Shiba Inu teman-teman Kemitraan Playsheet Game dengan Shiba Inu teman-teman Jadi Playsheet Game ini yang berbasis di Australia menadatangani kontrak kerja untuk menyewa yang strategis dengan Shiba Inu teman-teman ya Jadi perjanjian berbasis tonggak sejarah adalah selama 8 bulan ke depan teman-teman Dan Playsheet Game ini ya akan merilis game tersebut pada atau sebelum Agustus 2022 teman-teman Wow ya diketahui Playsheet ini adalah sebuah perusahaan pengembang game top di Australia teman-teman Dan juga terdaftar di pasar saham Australia teman-teman Wow ya jadi ini Playsheet Game ini bukan perusahaan yang kaleng-kaleng lah istilahnya teman-teman Oke oke jadi untuk alasan ke-6 ya mengapa 2022 ini bisa menjadi tahunnya Shiba Inu teman-teman Layer 2 solusi Shibarium teman-teman Di tahun 2022 ya Shib itu tampaknya akan memperluas ekosistemnya dan mencapai jalan baru untuk secara berkelanjutan nih Meningkatkan dirinya ke ketinggian yang lebih baru teman-teman ya Dan disini Eric M ya seorang pengembang Shibasweb mengungkapkan selama sesi tanya-jawab di Discord ya Pada Shibarium dapat diluncurkan segera katanya teman-teman Namun dia itu tidak menentukan garis waktu ya untuk merilis Tetapi membuat semua orang itu menembak-nebak garis waktunya nih Kira-kira kapan ini diterbitkan ya Dan pembaca yang tersirat ya dia itu tampaknya sangat menyadari ya perkembangan Dan karenanya dengan percaya diri ya si Eric M ini atau pengembang Shibasweb ini menyatakan segera teman-teman Namun ini juga sudah dibahas ya di video sebelumnya bahwa ada bocoran nih Shibarium ini akan launching sebelum ETH 2.0 ya Yang kurang lebih itu sekitar 6 bulan dari sekarang teman-teman ya Ya mudah-mudahan berita ini atau bocoran ini benar teman-teman Oke jadi mengingat semua perkembangan ini ya akan terjadi pada tahun 2022 teman-teman ya Shib ini sangat berpotensi banget untuk ke posisi yang lebih nyaman nih pada tahun depan cuy Oke namun semua ini juga ada disclaimer on teman-teman Bahwa untuk trading dan investasi di dunia kripto karansi ini sifatnya sangat berbahaya atau beresiko tinggi ya Karena harganya yang memang sangat fluktuatif Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi channel Oke sampai jumpa